Tim gabungan Subdi 3 Jatandras Polda Lampung dan Satres Krim Polres Lampung Selatan akhirnya menangkap pembunuh wanita yang diduga PSK di kamar kosnya di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan. Pelaku sebelumnya mengenal korban melalui aplikasi berbagi pesan dan memesan korban dengan tarif 300 ribu rupiah. Polisi menangkap RS, warga desa Adirejo, kecamatan Jabung, Lampung Timur yang merupakan tersangka dibalik aksi pembunuhan sadis seorang pekerja seks komersial. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pembunuhan dilatari unsur sakit hati karena pelaku tidak puas dengan pelayanan korban. Pelaku sebelumnya mengenal korban melalui aplikasi berbagai pesan dan memesan korban dengan tarif 300 ribu rupiah. Pelaku yang tidak puas dengan korban menolak untuk membayar dan terjadi cekcok. Usai melakukan aksi pembunuhan, tersangka RS kemudian melarikan diri dan menjara sejumlah barang berharga berupa sepeda motor dan dua unit ponsel milik korban. Sementara golok yang digunakan pelaku dibuang ke dalam sungai. Sejakulasi sehingga dari transaksi tersebut akhirnya ditawar jadi separohnya. Dari separohnya rupanya korban tidak menginginkan ataupun tidak menerima dengan potongan harga tersebut terjadilah percekcokan. Akibat terjadinya percekcokan tersebut mengakibatkan terjadi keributan ya. Tribut kecil di kamar atau di lokasi TKP tersebut mengibatkan tersangka mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dipersiapkan. Pelaku terancam hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!